Intro Selamat sore Pemirsa Anda menyaksikan persisi update pukul 16 waktu ke Indonesia Barat Bersama saya, Bribda Trinoliwadu Polar Stabil Surabaya Tengah melakukan pengamanan dan pemantuan keamanan Berlangsungnya pertandingan Liga 1 2024 Antara Persebaya Surabaya dengan Bali United Di Stadion Gelora Bung Tomu Surabaya Dan berikut laporan terkini dari Kabak Ops Polar Stabil Surabaya AKBP Wibu Halo, Sahabat Poli TV Kami dari Polar Stabil Surabaya Saya Kabak-Kabar Stabil Surabaya Dimana sore hari ini kami dari Polar Stabil Surabaya Akan menyaksikan sekaligus mengamankan Jalannya pertandingan sore hari ini Antara Persebaya Surabaya melawan Bali United Perlu kami sampaikan bahwa hari ini Kami akan menunjukkan sebanyak 2.450 personil Pengamanan untuk sore hari ini Kami sampaikan juga untuk penonton Yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini Hasil penjualan tiket atau update terakhir Sebanyak 1.500 penonton atau supporter Dimana nanti akan terbagi menjadi beberapa tribun Mulai tribun 1 sampai dengan tribun 20 Kemudian di samping saya ini ada tribun VIP Nanti pada pukul 15.00 akan dilaksanakan live Langsung dari Stadion GBT pertandingan Yang menyiarkan seri kedua sebelum terakhir Nanti puncaknya di hari Minggu tanggal 28 Seri Pamuncak dari BR Liga 1 Mari Sobat Poli Kita dukung, kita saksikan Kemajuan dunia sepak bola kita Dunia olahraga kita Mudah-mudahan ke depan Persepak bola di tenang air semakin maju Prestasi sepak bola semakin meningkat Dan kita semuanya bisa Berprestasi di tingkat dunia Terima kasih Saya Kabupaten Republik Surabaya Halo Sobat Poli Sukses selalu Salam Presisi Sekian Presisi Update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Dan Salam Presisi Terima kasih atas perhatian Anda